Ya baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bincang kita mengenai hukum perdata pada bagian kedua tentang syarat sahnya perjanjian. Pada pertemuan sebelumnya, atau pada seri pertama, saya sudah menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian. Yang pertama itu adalah tentang sepakat. Hari ini saya akan melanjutkan dengan membahas syarat yang kedua, kecakapan ya, tentang kecakapan itu. Di dalam pasal 1320 disebutkan bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Jadi hari ini kita bicara tentang cakap. Kalau kita lihat ketentuan yang ada di pasal 1329, walaupun maaf sedikit agak ada kekeliruan di dalam menerjemahkan itu, karena subyekti mengatakan setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Padahal kalau kita lihat aslinya, teks aslinya, ini saya bacakan teks aslinya, di situ disebutkan di 1329, bahwa, ini sebentar, 1329 disitu dikatakan, Jadi bukan tentang ketidakcakapan di situ. Jadi bukan setiap orang adalah cakap, karena di situ disebutkan sebagai Jadi setiap orang itu adalah berwenang. Kalau bekuam itu cakap. Jadi setiap orang, kalau terjemahannya yang, kalau menurut ya, saya sedikit juga paham tentang bahasa Belanda, Jadi setiap orang adalah berwenang untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Jadi dari ketentuan ini, doktrin menyimpulkan bahwa semua orang pada asasnya itu adalah berwenang untuk membuat perjanjian atau membuat perikatan, kecuali kalau undang-undang menentukan lain. Kalau kita lihat di ketentuan berikutnya, di pasal 1330, di situ disebutkan atau diatur oleh undang-undang siapa saja yang tidak cakap membuat perjanjian-perjanjian. Nah di situ disebutkanlah orang yang ditaruh di bawah umur atau minder yarah. Yang kedua adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau kuratele dan perempuan-perempuan yang telah menikah. Hetrode pertrowen. Jadi wanita yang telah menikah. Kalau kita lihat di teksnya BW yang ada di subekti di situ disebutkan bahwa orang-orang perempuan. Padahal perempuan yang sudah menikah. Yaitu ketrode pertrowen. Jadi mereka yang sudah menikah. Jadi saya jelaskan dulu satu persatu siapa yang tidak cakap membuat perjanjian. Jadi orang yang ditaruh di bawah umur. Orang yang ditaruh di bawah umur atau minder yarah ini tentulah orang-orang yang kita istilahkan sekarang belum dewasa. Kemudian orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau kuratele dan perempuan-perempuan yang sudah menikah. Hanya saja perempuan yang sudah menikah ini berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 1963 itu sudah dinyatakan tidak lagi masuk dalam kategori orang yang tidak cakap. Karena dulu perempuan itu awalnya dia dewasa tapi ketika dia menikah dia tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian sendiri. selalu diwakili oleh suaminya. Harus diwakili kalau sudah menikah. Kalau sekarang tidak lagi diwakili oleh suaminya tetapi bersama-sama dengan suaminya. Apalagi kalau hartanya itu adalah harta bersama. Tetapi kalau harta bawaan tidak perlu bersama-sama atau diwakili oleh suaminya kecuali kalau memang dia memberikan perwakilan kepada suaminya. Ada yang mengatakan biasanya bahwa istri ini menjadi cakap itu karena ketentuan atau ada yang mengatakan saya lihatnya perma gitu ya 363 yang bisa mengalahkan ketentuan undang-undangnya. Kalau kita lihat dari konstruksi itu sebenarnya itu tidak tepat. Sehingga ketika saya kuliah di UGM saya pernah menanyakan itu kepada Prof. Sulikno dan beliau almarhum menjawab bahwa itu cara berpikir yang tidak konstruktif. Jadi bukanlah SEMA kalaupun itu SEMA yang menggugurkan ketentuan perundang-undangan tetapi justru dengan peraturan mahkamah agung surat karena mahkamah ini meminta kepada semua hakim untuk tidak memperlakukan atau memberlakukan pasal itu. Jadi dengan himbauan itu ya hakim-hakim tentu harus tunduk karena kalau tidak tunduk dia bisa dapat Maroke dia bisa dapat perbatasan Malaysia di sana. Akhirnya dia mengikuti itu naik banding ya masih tetap mengikuti itu apalagi kalau sudah kasasi karena ini peraturan mahkamah agung. Nah jadi bukan karena peraturan mahkamah agungnya atau surat edaran mahkamah agungnya tetapi karena jurisprudensi sehingga ketentuan ini menjadi tidak berlaku itu konstruksi yang tepat. Nah yang kedua adalah asas hukum ya karena ya jurisprudensi juga tadi itu salah satu sumber hukum kemudian asas hukum ya asas hukum yang mengutakan res juri kata properitate habitur ya disini banyak saya lihat para pengacara yang mengikuti acara ini nah jadi kalau kita sudah tahu apa yang diputuskan oleh hakim itu selamanya benar sepanjang tidak diputuskan lain jadi ada dua yang menjadi dasar ketidak berlakuan perempuan sebagai seorang istri itu menjadi tidak cakep yang pertama adalah karena jurisprudensi salah satu sumber hukum dan kedua adalah asas hukum tadi yaitu res juri kata properitate habitur nah jadi kalau kita melihat sekarang ini bahwa ukuran kecakapan itu itu sisa dua orang yang tidak cakep yang pertama itu adalah orang yang belum dewasa dan yang kedua itu adalah orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan ini bisa karena dia gila bisa karena dia itu pemboros bisa juga karena dia itu pemabuk untuk gila dan pemboros ini itu ada ketentuannya di dalam pasal 433 434 sementara mengenai pemabuk ini yaitu ketentuannya tidak ada dalam BW tetapi itu mengikuti pandangan doktrin atau jurisprudensi yang ada di negara-negara maju seperti Amerika Serikat Inggris juga Belanda sekarang tidak hanya pemabuk dalam artian minuman keras tetapi juga pengguna obat seringkah disebutkan sebagai drinking and drugs jadi pemabuk dan pengguna obat-obatan terlarang seperti itu mereka ini semua dikategorikan sebagai orang yang ditaruh di bawah pengampuan bicara soal dewasa kalau kita bicara soal dewasa tentu kita harus kembali dulu bahwa di Indonesia ini punya banyak sistem hukum hukum adat kita hukum Islam hukum positif lainnya seperti yang tertulis kalau hukum kita ukuran dewasa itu berapa kalau kita kembali melihat di pasal 330 BW disitu disebutkan bahwa atau ditentukan bahwa usia dewasa itu adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah jadi mereka yang sudah berusia 21 tahun atau telah menikah jadi ukurannya ada dua ukuran kedewasaan itu bisa karena usia bisa karena status saya katakan bisa karena usia bisa karena status usia tadi itu 21 tahun status itu kalau dia sudah menikah jadi disebutkan tapi disini disebutkan di 30 nya itu adalah belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu telah menikah jadi walaupun dia belum mencapai usia 21 tahun tapi kalau lebih dulu dia menikah berarti dia dewasa jadi itu yang saya katakan bahwa ukuran kedewasaan itu ada dua yang pertama adalah kuantitatif atau angka dan yang kedua adalah status yaitu status menikah untuk yang sudah menikah ini kalaupun dia bercerai dan belum mencapai usia dewasa itu ya dia tidak mungkin kembali menjadi anak-anak karena tadi dia sudah dewasa karena statusnya yaitu status kawin jadi orang yang status kawin atau pernah kawin itu tetap dewasa sekalipun dia bercerai usianya belum mencapai usia dewasa dia tetap dewasa kesalahan selama ini ada yang dilakukan oleh para pencatat nikah kita karena ya namanya juga anak-anak kawin muda kawin dini lalu kemudian dia bercerai belum sampai umurnya dia mau menikah lagi pencatat nikahnya tidak mau mencatatkan dengan alasan minta dulu dispensasi pada hakim lah gimana bisa minta dispensasi pada hakim sementara hakimnya sudah pernah memberikan satu kali dispensasi jadi ini yang perlu dipahami juga oleh teman-teman kita pencatat nikah atau bapak-bapak kita pencatat nikah bahwa dispensasi itu hanya sekali dan yang kedua bahwa orang yang sudah menikah ketika dia bubar perkawinannya itu tidak mengubah status dewasanya nah itu yang perlu dipahami jadi dewasa dulu 21 tahun kalau kita berpatokan pada BW burkhalkawetbu nah tetapi dengan berlakunya undang-undang perkawinan ketentuan yang ada di dalam BW ini yang berkait dengan perkawinan dan seterusnya karena dewasa itu juga berkait dengan perkawinan yang berlaku adalah ketentuan di dalam undang-undang perkawinan pasal 47 dan pasal 50 ya ya itu 18 tahun jadi sekarang ya kenapa berlaku itu-itu kalau kita lihat tarik kembali di pasal 66 bahwa semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang perkawinan yang ada di dalam BW itu dinyatakan tidak berlaku kalau itu sudah diatur di dalam undang-undang perkawinan jadi mengenai usaha dewasa undang-undang perkawinan kita sudah mengatur ada dua pasal itu di 47 dan pasal 50 satu dibawa kekuasaan orang tua yang satu dibawa perwalian orang yang ditempatkan dibawa perwalian orang yang ditempatkan dibawa kekuasaan orang tua pastilah mereka yang belum dewasa jadi itu ukuran kita yang pertama beberapa ketentuan peraturan perundang-undang misalnya ini konteksnya perdata ya karena kalau konteks pidana itu di KUH pidana itu 16 tahun lalu kemudian ada undang-undang perlindungan anak ada undang-undang peradilan anak yang semuanya menampilkan itu bahwa usia dewasa itu adalah 18 sekarang di undang-undang jabatan notaris kita juga menentukan bahwa yang boleh menghadap di notaris adalah mereka yang sudah berusia 18 tahun termasuk peraturan menteri pertanahan ya DPN itu bahwa yang boleh melakukan menghadap ke PPAT itu mereka yang sehingga orang semua juga ada putus saat peraturan mahkamah agung ya putusan kamar yang mengatakan usia dewasa itu adalah usia 18 jadi orang semua berkesimpulan sekarang bahwa usia dewasa itu adalah 18 tahun jadi kita gunakanlah itu walaupun misalnya banyak ketentuan kita yang di Indonesia seperti yang saya katakan tadi kita pluralisme seperti itu hukum Islam kita itu tidak mengenal angka ya hukum adat kita tidak mengenal angka ya kalau hukum Islam kita kan yang penting akil balik ya berapa akil baliknya ya itu tidak dijelaskan tetapi kalau kita lihat juga sayangnya di dalam kompilasi itu masih mengatur 21 tahun ya tapi sebenarnya yang berlaku itu adalah 18 karena hampir semua apalagi sudah mahkamah agung mengatakan itu di dalam hukum adat juga tidak ada angka itu kualitatif bahwa ketika dia sudah mandiri ya apa maknanya mandiri ya Profesor Dr. Senal Abidin Parit dulu menggambarkan secara apa secara contoh seperti itu bahwa seorang anak dinyatakan dewasa kalau dia itu sudah meniru perilaku ayam jantan nah itu kata beliau seperti itu ya apa perilaku ayam jantan kalau dia sudah mulai berkokok kukuk kukuk ya artinya kalau anak-anak kita sudah mulai manggil-manggil lawan jenisnya hai cewek mampir dong itu menunjukkan bahwa mereka itu juga sudah mulai dewasa kadang-kadang ayam jantan katanya itu kalau sudah dewasa itu sudah tidak nginap lagi di peraduannya dia pindah ke tempat dimana sang betina itu menarik dirinya gitu kadang-kadang setiap apa dia apa ser-ser gitu ya dia mengelilingi betinanya itu menunjukkan jadi tapi sekarang kita selalu menggunakanlah angka itu yaitu 18 tahun itu untuk ukuran kedewasaan kemudian tentang di bawah pengampuan di bawah pengampuan ini itu ada di pasal 433 BW di pasal 433 BW disitu disebutkan bahwa orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu 433 BW itu mereka setiap orang dewasa jadi kalau setiap orang dewasa jadi kalau anak-anak tidak mungkin dia ditaruh di bawah pengampuan orang tua yang mana atau orang dewasa yang mana yang selalu berada dalam keadaan dungu sakit otak atau mata gelap seperti di pasal berikutnya dikatakan juga atau di ayat berikutnya dikatakan karena keborosannya berarti disitu pemboros tadi saya katakan di jurisprudensi doktrin itu mengatakan juga pemabuk dan pengguna obat mereka ini semuanya ditaruh di bawah pengampuan jadi 433 ini di 433 seorang dewasa jadi sekali lagi hanya orang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan kalau ada anak-anak yang menderita gila sakit otak mata gelap ya dungu ya itu tidak bisa dikatakan dia di bawah pengampuan tetapi dia di bawah atau dalam kondisi belum dewasa karena hanya orang-orang dewasa saja yang ditaruh di bawah pengampuan kemudian gila ini sakit dungu otak mata gelap pemboros saya tidak ingin menggunakan sakit jiwa karena tidak setiap sakit jiwa itu harus sudah ditaruh ditempatkan karena ada orang yang sakit jiwa ya bukan karena sakit otak gitu ya nah ini banyak yang kalau kita belajar tetapi ini agak panjang penjelasannya kalau ini jadi orang yang sakit dungu otak itu ada dua yang pertama adalah sakit otak atau dungu permanen mata gelap yang permanen jadi kemudian yang kedua adalah orang yang sakit otak dungu mata gelap yang sifatnya temporer dari mana bisa diperoleh penjelasan itu ini bisa dilihat di ketentuan pasal 433 tadi yang mengatakan setiap orang dewasa yang selalu berada itu yang saya maknai dengan permanen sedangkan di bawahnya ada kata pun jika kadang-kadang cakep berarti disitu yang temporer problem yang ada sekarang termasuk kalau saya boleh mengkritik putusan mahkamah konstitusi tentang waktu mempersoalkan tentang wajib mereka-mereka yang punya hak pilih mereka harus mendaptarkan orang-orang yang gila dan parahnya karena yang diadaptarkan itu adalah mereka-mereka yang ada di rumah sakit sementara yang ada di jalanan itu tidak didaptarkan padahal itu tidak benar karena justru menurut saya terbalik harusnya yang didaptar itu yang di jalanan itu juga utama karena kalau yang di rumah sakit itu itu setelah dia dinyatakan gila dungu dan seterusnya maka dia harus ada pengampunya kalau belum dewasa harus ada orang tua atau walinya kalau disini ada namanya pengampu atau kurator tetapi mahkamah konstitusi memutuskan lain saya katakan ini parah kalau mendaptar seperti dia persoalannya apa kalau nanti dengan alasan pertimbangan nanti tiba-tiba pemilu dia sadar dia boleh menggunakan haknya jadi tapi saya justru berpikir harus kembali mengingat hari-har pemilihan umum itu adalah hari libur atau hari yang diliburkan jadi kalau dia hari libur artinya tidak ada hakim di kantor orang tidak masuk kantor lalu kalau misalnya mau dicabut status gilanya itu mestikan dengan penetapan karena untuk menyatakan dia gila dan mengangkat pengampu ya dia juga harus dengan putusan nah ini yang parah jadi saya katakan jadi bagaimana bisa dia memilih sementara statusnya masih gila nah ini yang problem jadi saya katakan itu yang perlu dicermati jadi kalau kita lihat jadi mereka ini adalah mereka yang ditaruh dibawa pengampuan karena dungu sakit otak mata gelap pemboros dan pemabuk jadi kalau kita kembali tadi bahwa ukuran ketidak dewasaan itu tadi adalah baik karena angka atau umur maupun karena kondisi atau status seperti itu sementara ukuran dus itu adalah yang dibawa itu permanen dan temporer kemudian saya katakan di mahkamah konstitusi di putusannya nomor 135 PUU 13 2015 itu membagi juga gangguan jiwa dalam dua kategori yang sama tadi permanen dan tidak permanen tetapi dia tidak membedakan antara penyakit jiwa dan penyakit ingatan ya karena menurutnya bahwa penyakit ingatan itu hanyalah salah satu dari gangguan jiwa lalu tadi saya katakan ada kuratornya ada pengampunya kalau ada orang yang ditempatkan dibawa pengampuan siapa itu yang memohon pengampuan pengampuan ini juga statusnya ada dua pertama terutama yang gila ya terutama yang gila pengampuan yang pertama status sebagai orang yang ditempatkan dibawa pengampuan itu ada atau timbul karena permohonan jadi karena penetapan pengadilan itu yang pertama ada juga orang yang ditempatkan dibawa pengampuan karena pengakuan masyarakat saya harus jelaskan ini karena selama ini tidak pernah di hampir sangat minim kita menjelaskan itu di bangku kuliah padahal kedua status ini itu berbeda konsekuensinya untuk pihak yang memohon pengampuan kalau dia dungu sakit otak dan mata gelap maka seluruh keluarga boleh mengajukan permohonan penetapan pengampuan atau penetapan ya penempatan di bawah pengampuan kalau dia hanya pemboros maka yang boleh melakukan itu adalah keluarga dalam garis lurus ke atas atau keluarga semendanya dalam garis menyamping sampai dengan derajat keempat ya itu keborosan ini kalau yang menderita seperti dungu dan seterusnya ya itu bisa suami atau istrinya atau juga kalau pemboros ya bila suami istrinya atau boleh juga kurandusnya sendiri kalau ada kelemahan kekuatan akal boleh juga jaksa kalau itu kaitannya dengan mata gelap nah ini jaksa hanya boleh mengajukan ya pengampuan itu ke pengadilan ya terhadap orang yang mata gelap jika tidak ada keluarga yang meminta ada keluarganya tapi keluarganya tidak pernah memohon ya harusnya sebenarnya kalau kita mau jujur semua orang-orang gila yang ada di jalanan itu tidak perlu ya sekarang kan ada konten-konten apa youtube itu yang ODGJ apa ya di jalanan itu harusnya bukan itu yang melakukan harusnya jaksa yang melakukan itu karena tidak ada keluarga yang meminta bisa juga jaksa kalau dia keadaan dungu atau sakit otak jika mereka ini atau yang terganggu ini atau yang mau ditempatkan di bawah kurandus ini tidak mempunyai suami atau istri tidak ada keluarganya di Indonesia yang dikenali mereka itu semua boleh mengajukan permohonan untuk pengampuan apa akibatnya kalau ada pengampuan kalau kita baca ketentuan pasal 441 bahwa setelah mengadakan pemeriksaan seperti yang tergambar dalam 439 kalau ada alasan ya maka pengadilan dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuannya dan kalau dia apa namanya bila keputusan itu telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti maka pengadilan negeri mengangkat seorang pengampu ya termasuk pengangkatan ini harus disampaikan kepada BHP atau Balai Harta Peninggalan tadi saya sudah menyebutkan bahwa pengampuan ini ada dua ya atau status dibawa pengampuan itu bisa karena permohonan bisa karena masyarakat yang mengetahui seperti itu pertama ya apa akibatnya ya kalau kita lihat ya orang yang waktu kita kita apa namanya waktu kita S1 semua itu kita diajari oleh dosen kita bahwa karena dibawa pengampuan ini atau tidak cakap ini termasuk syarat subjektif maka akibatnya itu adalah dapat dibatalkan ya dapat dibatalkan itu yang disampaikan oleh dosen kita tetapi kalau kita mencermati kembali melihat ketentuan yang ada di dalam BW ya mari kita lihat ternyata yang mengatur akibat hukum dari orang yang ditaruh dibawa pengampuan ini itu ada dua ya pertama boleh batal demi hukum bisa juga dapat dibatalkan ya jadi bisa batal demi hukum ya dan bisa juga dapat dibatalkan yang mana itu dapat dibatalkan dan yang mana itu batal demi hukum ya kalau kita lihat ya di dalam ketentuan yang ada di pasal 446 ya pasal 446 ya disitu disebutkan ya bahwa pengampuan mulai berjalan ya terhitung semenjak putusan atau penetapan di ucapkan segala tindak-tindak perdata yang telah dilakukan oleh siang diampu adalah demi hukum batal ya demi hukum batal jadi kalau kita kembali melihat bahwa ternyata tidak seperti itu yang disampaikan ketika kita S1 ya bahwa orang yang kita hanya apa ya memukul ya istilah-istilah yang ada memukul rata gitu bahwa semua orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu tindakannya dapat dibatalkan ternyata tidak itu ya karena mereka yang ditaruh di bawah pengampuan statusnya sebagai kurandus ya dalam kondisi kuratele ya ada kuratornya ya dia kurandus tindakan kurandus setelah penetapan pengadilan ini adalah batal demi hukum ya jadi bukan dapat dibatalkan tetapi batal demi hukum kalau tidak yakin silahkan dibuka di pasal 446 demi hukum batal melalui pengkajian ini saya mencoba bahwa mengapa menjadi batal demi hukum ternyata ya kalau kita melihat bahwa setelah pengangkatan seorang kurator ya itu sama saja halnya dengan orang yang ditempatkan dibawa kurator dalam sebuah kepailitan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh debitor setelah pengangkatan kurator itu kan batal ya walaupun di dalam kepailitan itu ada pengecualian kecuali itu menguntungkan budal pailit disini tidak ada pengecualian itu hanya dikatakan tindakan yang dilakukan itu ya batal demi hukum jadi kalau orang berstatus sebagai dibawa pengampuan ya lalu dia status di bawah pengampuannya itu karena penetapan pengadilan atau putusan pengadilan maka kalau dia melakukan hubungan hukum dengan orang lain ya yang mengakibatkan terhadap hartanya itu ya ada akibat terhadap hartanya atau perikatan-perikatan yang dibuatnya maka itu perikatan yang dibuatnya adalah batal demi hukum ya dan untuk batal demi hukum ini ya siapapun diantara keluarganya itu bukan hanya pengampunya ya bukan hanya terhadap pihak ini tapi pihak lawan pun boleh mengajukan pembatalan perjanjian misalnya saya melakukan jangan saya deh misalnya ada orang gila melakukan transaksi dengan ya Ananda Risal gitu ya Risal Rustam nah pihak lawan ini adalah orang ya dari Risal Rustam ini adalah orang yang sakit jiwa dan itu sudah ditetapkan oleh pengadilan ya dalam kondisi seperti ini baik pihak lawannya Ananda Risal ini maupun Ananda Risal sendiri itu boleh mengajukan pembatalan ya boleh mengajukan pembatalan ya di pengadilan yang berikutnya dapat dibatalkan dapat dibatalkan ini ya karena tadi saya katakan ada karena penetapan pengadilan ada karena pengakuan masyarakat jadi orang gila pun ya itu karena pengakuan masyarakat ya betapa banyaknya orang gila di jalanan yang kita tahu itu gila ya padahal kan tidak perlu oh dia tidak gila kenapa tidak ada penetapan pengadilan enggak seperti itu kita sudah banyak melihat banyak orang gila di jalanan dan orang gila yang kita tonton di jalanan semuanya kita bisa tahu kita deteksi dari cara berpakaiannya pakaiannya sobek rambutnya gimbal seperti itu ya tidak pernah mandi dan seterusnya dia makan yang tidak bersih justru dia tidak makan yang bersih misalnya seperti itu kita bisa lihat kita bisa oh orang gila ini suka melempar itu nah hati-hati ya kamu dilempar berarti mereka itu gila karena pengakuan masyarakat ini perbuatannya diatur di dalam 447 nah di 447 itu disebutkan bahwa segala tindak-tindak berdata yang terjadi kiranya sebelum perintah akan pengampuan berdasarkan atas keadaan dungu sangat gelap dan seterusnya diucapkan akan boleh dibatalkan nah inilah yang bisa dibatalkan atau dapat dibatalkan jadi kalau tadi penetapan pengadilan itu adalah niteh ya ya null and void maka yang gilanya itu dikenal atau dideteksi atau ditahu oleh masyarakat tapi belum putusan pengadilan belum penetapan pengadilan maka itu hanya pernitehbar dapat dibatalkan ya itu yang seperti itu ya kalau yang atas dapat untuk kecakapan atau untuk pembatalan yang seperti ini dalam saya contohkan tadi antara Ananda Rizal dengan orang lain yang gila ini ya itu yang boleh mengajukan pembatalan Ananda Rizal tidak pernah bisa mengajukan pembatalan tetapi yang boleh mengajukan pembatalan hanyalah pihak-pihak yang tidak cakep untuk melakukan kemudian ini yang perlu kita waspadai ya mungkin ada pertanyaan kapan waktunya kita bisa mengajukan menunggu seperti ini ini yang berhati-hati dengan melakukan transaksi dengan orang-orang yang menderita seperti ini atau ditempatkan di bawah pengampuan kenapa karena kita berada di dalam ketidakpastian ya mengapa disebut berada dalam ketidakpastian karena kita menunggu ya untuk misalnya yang tidak dewasa ini ya yang tidak terutama yang tidak dewasa ya itu kita menunggu ketidakpastian itu sampai dengan lima tahun setelah dia dewasa ya lima tahun setelah dia dewasa sekarang kita kembali bahwa umur usia dewasa kita 18 ya berarti kita harus menunggu sampai dia berusia 23 tahun apakah ada pindakan untuk membatalkan atau tidak kalau lewat dari itu ya kita aman bahwa mereka tidak mempersoalkan transaksi yang dilakukannya tetapi kalau belum mencapai umur 23 tahun ya kita masih tetap harus menunggu seperti itu jadi sekali lagi bahwa batal demi hukum ya seperti itu ini tambahan mungkin yang kita pelajari dulu di S1 mengatakan kalau dia tidak cakap itu hanya dapat dibatalkan sekali menjadi boleh dapat dibatalkan kalau dia itu tidak gilanya karena penetapan kemudian batal demi hukum kalau gilanya itu dungunya itu mata gelapnya itu sudah ditetapkan oleh pengadilan dan sudah ada kurator yang diangkat untuk itu kemudian gila berikutnya ada yang disebut dengan gila temporer ini juga bagi anak-anakku yang pengacara kita juga harus berhati-hati karena ini yang paling merepotkan kita kalau ada orang yang gila temporer mengapa gila temporer ya terkadang dia gila terkadang dalam waktu waktu tertentu itu ada kalau di Makassar ini di Sulawesi Selatan ini ada orang menyebutnya sebagai bulan-bulanan gilanya biasanya di awal bulan setelah itu sehat lagi ini yang repot karena kalau dia gila apalagi kalau gilanya itu hanya gila yang diakui oleh masyarakat bukan karena penetapan pengadilan ini yang kita harus berhati-hati karena di saat dia sadar dia melakukan perbuatan hukum maka perbuatannya itu sah tetapi kalau lalu ini yang repot karena kita agak repot nanti membatalkannya apakah pada saat dia melakukan perbuatan itu dia dalam keadaan gila atau tidak ini yang agak sulit untuk membuktikannya nah tetapi perlu diingat bahwa orang yang ditempatkan dibawa pengampuan karena pemborosan atau keborosan dia tetap berhak untuk membuat wasiat dan wasiatnya itu tetap sah walaupun dia ditempatkan dibawa pengampuan ada kurator yang diangkat tetapi dia membuat wasiat itu tidak masalah karena dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan ada pasal yang mengatur itu tentang keborosan kemudian ya saya tidak perlu menjelaskan pembagian-pembagian tetapi ada satu kelanjutan dari pasal itu yang rupanya agak apa ya agak keliru mungkin ya Profesor Tahir Tungadi menyebutnya ini adalah Lex Pugitiva kenapa disebut sebagai Lex Pugitiva atau hukum yang salah tempat karena kalau kita lihat di ketentuan yang ada di 1330 di poin ketiga itu setelah menyebutkan orang-orang perempuan yang telah menikah kemudian ada sambungan dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan persetujuan tertentu ini sebenarnya bukan berkaitan dengan ketidakcakapan makanya kenapa Profesor Tahir Tungadi menyebutnya sebagai hukum yang salah tempat karena di pasal ini kita lagi berbicara tentang ketidakcakapan sementara pasal ini tiba-tiba ada masuk anak kalimat yang berbicara tentang ketidakwenangan karena yang dimaksudkan itu dan mereka dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan ini sebenarnya lagi bicara tentang ketidakwenangan ini menuju kepada atau merujuk pasal-pasal yang ditunjuk itu yang ada di pasal 1467 sampai dengan 1470 ya tentang orang-orang yang dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu silahkan nanti di cek ya bagi yang punya kitab ya tapi bagi yang tidak saya akan menyampaikan misalnya ada larangan antara suami-istri itu tidak boleh ada jual-beli kemudian di 1468 misalnya itu Hakim Jaksa panitra advokat pengecara jurusita itu tidak boleh ya menjadikan objek perkara itu atau objek yang ada dengan klainnya transaksi itu semua larangan-larangan pegawai yang memangku jabatan umum itu tidak diperkenankan ya atas ancaman yang sama membeli untuk dirinya sendiri ya barang-barang yang dijual 1470 tidak diperkenalkan pembeli pada penjualan di bawah tangan atas ancaman ya oleh orang-orang perantara kuasa mengenai barang yang mereka dikuasakan kepadanya ini semua larangan-larangan yang kalau kita lihat mereka semua ini adalah orang-orang yang bukan tidak cakep karena mereka tidak menderita tidak dibawa umur tidak menderita gila mata gelap tidak pemboros mereka semua adalah pejabat sehingga mereka ini tidaklah atau bukanlah orang yang tidak cakep melahinkan mereka ini adalah orang yang tidak menang mungkin ada yang bertanya apa bedanya antara orang yang tidak cakep dan orang yang tidak menang ya perbedaannya ada tiga minimal yang saya temukan pertama adalah dalam ketidakcakapan pihak yang mengajukan kegugatan itu selain dari tadi penetapan pengadilan itu pihak lain yang dari yang tidak apa namanya pihak lain yang tidak bukan orang yang tidak cakep misalnya contoh tadi ada orang gila bertransaksi dengan Pak Risal misalnya yang boleh mengajukan pembatalan itu bukan Pak Risal ya bukan Pak Risal tetapi keluarga orang yang tidak cakep itu yang boleh mengajukan pembatalan nah kecuali kalau penempatannya di bawah pengampuan itu karena penetapan pengadilan maka Pak Risal pun boleh mengajukan itu karena dia tidak tergolong ketidakcakapan atau ombekwam heits tetapi dia masuk ke dalam ombekwuk heits atau ketidakwenangan tujuan dari pengaturan ini ya tentang ketidakcakapan dan ketidakwenangan mengapa ada pengaturan ini dan apa tujuannya untuk ketidakcakapan tujuan pengaturan itu adalah melindungi pihak ya yang tidak cakep ini dari ya orang-orang yang tidak orang-orang yang cakep lainnya atau berwenang lain jadi perlindungannya itu terhadap orang yang tidak cakep itu tujuan ya sementara untuk yang tidak wenang ya tujuannya itu bukan untuk melindungi pihak yang tidak wenang tetapi justru untuk melindungi pihak lain dari tindakan orang-orang yang tidak wenang dan yang terakhir akibat hukumnya bagi yang tidak cakap ya itu adalah dapat dibatalkan pada umumnya dapat dibatalkan sedangkan bagi yang tidak wenang akibat hukumnya adalah batal demi hukum ya ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan mengenai poin kedua dari syarat sahnya perjanjian atau perikatan-perikatan insyaallah pada waktu yang berikutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga dan empat atau syarat objektif dari perjanjian yaitu tentang suatu hal tertentu dan kausa yang halal sekali lagi demikian semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua buat sahabat adik-adikku anak-anakku semua yang menyaksikan tayangan ini dan kalau misalnya di acara ini tidak ada atau tidak didapatkan boleh nanti dilihat pada youtube saya sendiri makasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam sejahtera buat kita semua salam sukses dan sehat selamat menikmati